Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di konten famous project di video kali ini kita akan ngebahas 5 rekomendasi driver amplifier kelas AB yang berkarakter midhack lebih tepatnya di karakter flat ya dan untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like video ini ataupun subscribe oke lanjut aja untuk video pembahasannya oke di posisi yang pertama kami rekomendasikan driver nexo 200iv top clarity by geese power seperti ini untuk tampilan dari drivernya dan untuk komponen yang dipakai ini lumayan simple ya dengan satu IC dan kemudian ada juga TR C seberapa ya segitulah ada lumayan simpel juga ya teman-teman dan untuk fiturnya ataupun spesifikasinya driver ini menggunakan PCB paper dengan komponen yang lumayan standar dan juga ya kelas-kelas lumayan ya teman-teman dan bandrol harganya juga lumayan murah teman-teman di harga Rp 50.000 dengan komponen yang lumayan bagus mempunyai karakter flat dan segera karakter cocok untuk tegangan dari minimal 15 VAC sampai maksimal 45 VAC ya jadi sarankan untuk pemakaian driver nexo 200iv menggunakan potensi 10k oke lanjut di posisi yang kedua kami rekomendasikan driver yang mungil driver namek mid-hek super teman-teman yang harganya lumayan banget Rp 32.000 untuk spesifikasinya bahan dari PCB menggunakan bahan fiber untuk spesifikasi lainnya ini cocok banget buat middle-hek DCO dan DS nya sudah kami setting untuk komponennya menggunakan resistor metal film Taiwan dengan kaki yang tembaga original untuk minimal supply dan maksimalnya di 18 18 ct sampai 55 ct bisa handle speaker 6-15 ini driver bersih oke seperti ini komponennya juga simpel banget dan juga ada VR 10k di bagian tengah komponennya simpel tapi suaranya lumayan teman-teman karena harganya juga lumayan terjangkau ya mungkin jadi referensi pembelian driver anda lanjut di posisi yang ketiga kami rekomendasikan driver OCL 250cc atau SOCL 504 OCL 150 ya ini modifkan dari Pak Kartino berkarakter flat ya ini sis sis komponennya juga simpel-simpel teman-teman komponennya simpel mudah didapat juga ya di toko elektronik terdekat ataupun ya kalau semisal driver ini memiliki kendala di bagian TR-Ternya juga mudah dicari ya kemudian ini PCB bahannya dari fiber jam yang juga masih oke lengkap dia dengan bias servo kita bisa lihat kembali ini juga sudah ada bias servo karakternya flat clarity nya juga masih dapat komponennya juga oke oke dan untuk minimal dan maksimal supply di 45 VAC sampai 65 VAC harap chat dulu teman-teman katanya begitu ini berarti bisa di request untuk toko nya kami rekomendasikan dari WHR audio produknya juga 118 produk seperti ini mungkin jadi referensi lagi ya lanjut di posisi yang keempat kami rekomendasikan driver OCL hivi by banjar power harganya bervariasi untuk yang kami rekomendasikan di toko nasrul audio harganya dari Rp 75.000 sampai kit jadi lengkap dengan HS Rp 160.000 lumayan terjangkau dengan driver yang lumayan kualitasnya ya di sini juga fiturnya lumayan ada driver nya sudah tep bias servo bias imbang dan stabil power nya power supply maksud saya di 45 VAC sampai 65 VAC PCB nya sudah tentu dari CLC PCB double layer dan tebal untuk frekuensi karakternya ini juga ada di deskripsi dari 25 Hz sampai 20 kHz dan fitur tambahnya ini filterisable anti noise dan osilasi seperti ini carang driver nya ini cocok banget buat segala karakter dan lanjut di posisi yang terakhir kami rekomendasikan driver power MR500 mini racing balap by MX eco ini harganya juga lumayan lurah temen temen harganya Rp 88.000 ya ada dua variasi kalian bisa request karakter flat dan dan close up tampilannya seperti ini ya ada set bias ada set DCOD tengah-tengah ini by mixo production mxo production mini racing kombin nya juga lumayan simple oke untuk desain nya juga lumayan kecil dan karakternya super kaya clarity dan bisa untuk segala karakter ya rilain nya juga masih tetap oke untuk minimal dan maksimal supply nya di 42 cac sampai 65 cac ya file nya dipastikan sudah di tes sebelum di kirim disini juga ada tertera nomor HP dan juga Facebook beliau bisa langsung di cek ataupun channel YouTube juga ada temen temen nah itu tadi kelima rekomendasi driver kelas HP dengan karakter mid-heck sama dengan flat mungkin bisa jadi referensi pemilihan driver power sampian-sampian ya oke jadi terima kasih yang sudah menonton konten saya yang sederhana ini ya jangan lupa untuk senyum oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya